Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Haji Sidi Haji, rekan saya, Pak Haji Kota Adi Malang, kemudian Pak Haji Sidi Haji, 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 Pak Alek, selamat datang, Pak Haji Sidi Haji juga, dan juga rekan-rekan yang lain, serta yang saya hormatkan dan saya cintai rekan-rekan media semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur kehadiran Allah SWT pada siang hari ini yang cukup terik. Kita bisa berkumpul di ruang ini, yang sudah sejuk, dalam kaitan Press Conference USU Indonesia Masters 2019. Indonesia Masters ini mungkin banyak pertanyaan-tanya, kenapa ada dua Indonesia Masters? Kali ini memang ada dua level yang ada di Indonesia, jadi di Indonesia ada tiga kejuangan kelas dunia. Yang paling tinggi adalah kemarin di Indonesia Open, yang adalah BBBWF Serial 1000, kemudian yang di bulan Januari kemarin kita dapat yang Serial 500. Kemudian yang kali ini adalah memang yang paling regat, yang Serial 100. Dan walaupun kita menjadi Serial 100, tetapi ini menjadi cukup penting dan cukup strategis, karena kebetulan sudah masuk dalam satu rangkaian pencarian poin untuk Race to Olympic Tokyo 2020 nanti. Oleh karena itu, nanti memang cukup banyak binat-binat dunia yang akan ada di sini, dan pastinya jagoan kita, ini Mas Pajar atau pasangan Pajri akan menjadi bulan pertama di Gandang Putra. Kejuaraan akan dilaksanakan nanti di Malang. Jadi ini Malang itu yang ke-6 kalinya. Dulu pernah ada juga di Malang itu waktu masih dengan GB Gold, ya GB Gold di Malang, dan ini sekarang sudah naik ke Super 100. Dan terima kasih ini Pak Biasi atas sedangnya menjadi tuan rumah, mudah-mudahan ini akan berulang lagi ke depan. Kita harapkan malang kotanya sejuk, enak, dan rata-rata kosnya tidak terlalu mahal, mudah-mudahan. Itu yang pasti. Jadi mudah-mudahan nanti di Kejoremi akan berlangsung dengan amat sukses dan pastinya kita berdapat juga sukses prestasi juga buat pemain Indonesia karena cukup banyak pemain Indonesia yang diturunkan dan saya sukses kita lihat untuk drawing-nya juga. Sudah memberikan harapan buat mereka. Dan ini walaupun nanti mungkin lawan-lawannya cukup berat level-levelnya, tapi ini menjadi ujian buat pemain Indonesia yang bisa tampil yang terbaik di Kejoremi. Saya kira di awal itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan pasir-pasir pembahasan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.